Halo bro, sis om Tanto dan om Opa yang ada di mana-mana Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Samix Kali ini kita akan nge-review mobil Salah bro, bukan mobil Tapi motor yang berlogo mobil Yaitu motor BMW G310R Nah jadi yang ini ada 2 varian Satu yang R, satu lagi GS Yang GS itu bener-bener kayak touring Kalau ini masih jatuhnya ke naked motor ya bro Nah motor ini pertama kali launching tahun 2017 bro Dibandrol harganya 116 juta Kalau nggak salah ya bro Kalau salah mulai dibandung, bener-bener di bawah komentar Terus sekarang secondnya Sudah ada yang jual di salah satu showroom terbesar di Jakarta juga bro Warna biru saya lihat di OLX Harganya dibandrol 89.999.000 rupiah bro Alias 90 juta Oke, jadi buat motor ini kayaknya harganya cukup fantastis Karena dia memiliki brand BMW bro Oke, kita akan lihat detailnya sekalian Apa aja yang bikin menarik motor ini jadi mahal bro Oke bro, kita akan ngebahas motor ini mulai dari depan bro Nah, ngomong-ngomong nih bro, bisa dilihat ya Dekalnya ini mirip dengan abangnya Yang BMW 1000cc ya bro Jadi, ciri khasnya itu abangnya warnanya merah, biru, dan putih bro Ciri khasnya BMW Oke, motor ini ada 3 varian warna yang saya tahu Ada warna hitam, ada warna putih yang seperti ini, dan ada warna biru bro Kalau menurut saya yang paling keren itu ya warnanya seperti ini Yang mirip dengan kakaknya ya bro Jadi, ini motornya yang tipe R, sedangkan yang cukup laku yang tipe GS Pro Nah, itu kurang lebih harganya beda 20 jutaan ya Sama juga yang harga second ya Oke, jadi yang GS itu dia lebih kayak touring Lebih tinggi juga sok depannya, dan ini jatuhnya versi yang naked Nah, di bagian depan, kita bisa lihat ya Di bagian depan lampunya masih pakai lampu yang biasa bro Lampunya belum pakai LED Lampu senjanya juga masih lampu biasa Terus, di bagian sennya, sennya juga masih pakai lampu biasa bro Tapi modelnya sudah model lancip ya bro Terus, di absedonnya, dia sudah pakai absedon dengan ukuran 41mm bro Warnanya gold, yang bikin kelihatan ciri khas moge bro Motor gede Terus, di sini ada spark pur biasa, yang lebar juga Yang bikin dia kelihatan lebih sporty Terus, dia sudah ada, nah ini cuma masih pakai satu disc aja ya bro Biasanya kalau ciri khas moge itu kan double disc Ini masih satu disc dengan kalipernya sudah radial Cuma kalau dia dua, pakai dua, kayaknya keren banget ya bro Ciri khas moge banget Cuma karena ini satu silinder, nanti kita akan bahas sebagai mesinnya Jadi dia pakai satu disc aja Terus, di sini ada kalipernya sudah radial dengan merek Bybrey Bybrey bro Empat piston ya bro, Bybrey Nah ini selangnya sudah diganti dengan yang racing ya bro Gatau apa ini orinya apa ini ya, tapi kayaknya sih ini orinya Jadi kayak sudah racing ya bro, aslinya kan kalau yang itu dia bahannya masih keren Nah velgnya, velgnya ini bintang 5 Bintang 5 dengan ban, ini masih bawaannya ya bro Ban Pirelli Pilot State Radial Ukurannya 110mm, profile bannya per 70mm, ring 17mm Ini bannya masih biasa banget ya Kayaknya mas, kalau pengalaman saya pakai ban Michelin ini kalau hujan bro Agak licin, jadi lebih baik kita ganti ke bad leg Jadi lebih gede lagi pakai ban province 120mm bro, lebih amatet Nah di samping ini bro, bagian samping motor ini Yang paling menarik perhatian nih bro Apalagi kalau kita lagi bawa di lampu merah Yaitu logonya nih bro Ada logonya yang bertulisan BMW alias BMW ya bro Ini yang bikin ini jadi harganya mahal kalau menurut saya ya Ya enggak lah, karena kan motor keluaran BMW ya bro Harga sekernya 90 juta, kalau kita tukar motor ninja kayaknya bisa dapat 3 ya bro Cuma dia beda lah kastanya ya Atau tukar KTM yang sama-sama satu silinder Oke, kita akan bahas lagi di bagian mesin ya bro ya Mesin ini agak aneh Dia satu silinder 313 cc bro Dengan tenaga HPnya 43 HP Tapi bagian headnya itu enggak kayak gini bro Ya headnya itu mundur 180 derajat Beda dengan motor lainnya, dia ke belakang begini bro Jadi kalau yang biasanya kan pipanya keluarnya dari samping bro, dari sini ya Kalau dia keluarnya dari belakang ya Dari belakang Jadi kalau kenal port itu lewat bawah dan pendek banget pipanya Nanti bisa dilihat ya bro Nah motor ini torsinya sadis banget Dan motor ini cukup enteng Beratnya itu cuma 158,5 kg bro Jadi cukup enteng banget Dan tingginya kalau kita duduk di sini Tingginya itu cuma 78,5 cm aja bro Jadi kalau kita yang cuma 170 cm Tingginya enggak terlalu tinggi Itu masih nyaman dan enteng banget bro Buat bawanya Oke Di sini ada ciri khasnya BMW ya bro Ini kemarin kuning-kuning untuk kita bersih juga Ada bacaannya BMW di vlog jadi kanan ya Terus ini Full stepnya Warnanya silver Dan ini sangat nyaman sekali bro Buat di readingnya Nah Terus full step belakangnya ternyata dia ngambil dari sini Enggak dari sini ya bro Biasanya kan dari sini ya Cuman ini yang bikin warnanya beda Kenapa dia gak sama-sama hitam Atau sama-sama silver ya Gak keren Satu hitam satu silver nih Terus di bagian Taki sih lebar banget ya bro Takinya juga lebar Cuman kayaknya ini Takinya dikasih kondom tadi Nah kita ke bagian bawah belakang Di sini ada cover gearnya juga Dan ini yang paling menarik banget bro Socknya ini Socknya gak pake link Dan ini socknya ada 10 setelan bro Nah armnya juga modelnya aluminium Tidak padat Tidak ada bolong-bolongnya Jadi bikin bebannya makin enteng bro Terus Kita lihat lagi bodi belakang ya Di bagian bodi belakang ya Juga bodinya gak sampai sini ya bro Jadi keliatannya kayak Envy Envy Agusta juga ya Burtale Itu mirip-mirip seperti ini Dengan lampu remnya di bagian belakang Di sparkboardnya Desain belakangnya bro Masih sama desainnya dengan modelnya Dengan model yang set depan Masih belum LED juga Terus di sini Ada buat pegangan penumpang ya bro Ini kalo buat cewek kayaknya dicopot aja ya bro Biar dia pegang kita Tapi ini manfaatnya buat kalo kita Tapi gak kepake lah bro Buat geser-geser motor ya Tapi disini kan ada rangkanya juga Dan motor ini gak terlalu berat Itu untungnya Terus Di bagian sebelah sini Ada yang cukup menarik buat kita ya Jadi Customer kita ini Ini dia kayaknya modipnya itu cuman Bagian penampot Penampotnya ini Pake asli Akaprovic Full system bro Jadi suaranya tetep nge-bush Kerennya dapet tentunya Dan Tenaganya juga mantep Ya pasti ini gak terlalu bersih ya bro Kecuali kita geber Terus dia ngisi banget Tenaganya tuh Ngumpul banget Karena dia satu silinder bro Tau lah ya bro Kalo harga pasal Akaprovic berapa Ciii Nah Di bagian belakang Ini bannya Pake ban 150 ya bro 150 per 60 ring 17 juga bro Dengan bumbu modelnya sama Kayak di depan Palang 5 Cuman ini ada bacaan ukurannya gak ya bro Kayaknya ukurannya sih 3,5 ini ya bro Ini kalo kita lebih lebar Kayaknya lebih gagah dan lebih ganteng Karena space armnya masih cukup enget Buat ganti ke ban yang 160 Oke Dan ya Ini kaliper belakangnya ternyata Pake mereknya sama Bybrake Jadi masih standar bawah motornya Dan satu piston ya bro Gitu Dan dia sudah ABS Pengeremannya Ya lucu nih bro Ininya gini 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 nih Buat nginjek rem Master rem yang bagian belakang Dan di bagian Cover mesinnya ada bacaannya lagi BMW yang besar ini Ya Nah ini bisa dilihat ya bro Ada tulisannya DOAC mesinnya Oke Sekarang kita ke bagian Cockpit bro Cockpit Oke Ini kuncinya Kuncinya Ada logo BMW nya juga Ya Terus Di Stang nya ini Ini semua masih original bro Di bagian Ini nya juga ada logo BMW nya bro Terus kita akan nyalain Nah Ini sebelum kita engine on Kita lihat dulu ya bro Di sini ada Netral ya Buat indikator gigi Terus di sini ada Bensin nya Di sini ada Kilometer Di sini RPM nya Yang bagian panjang ini ya bro Ini digital odometernya Dan ini ada penampilan buat Gigi Ini netral Nanti kalau gigi satu juga ada muncul ya bro Ada jam nya juga bro Gak tau Nah Nah Di sini ada tanda Aki Kalau Akinya ada masalah Terus ini ada shift log nya Kalau sini bukan shift ya Maksudnya Kalau kita RPM mentok sampai berapa Limiternya ya Ini Injektor nya kalau ada masalah mesinnya nyala Ini pas kita nyalain ini dia nyala Terus disini ada indikator kalau bensin habis dan lampu jauh disebelah kirinya dan ini ada lampu sen Nah sebelum kita nyalain kita lihat dulu ini bagian ini juga bro Ininya buat lampu jauh ya biasa dan ini ada setelan buat ngedim 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 terus ini ada sen dan ini ada kelakson Disini ada buat nyalain engine nya bro stator disini jadi sudah enggak ada apa lemah ini buat matiin lampu ya dan spionnya masih standar ya standar banget tapi kalau diganti kayaknya lebih keren lagi ya bro Buat ininya cuman kalau touring kayaknya lebih enak yang standar-standar begini nih spionnya ya Terus apa lagi bagian ininya kita akan cek sound bro Oke Kita cek engine bro Sudah deh kita kembal kita kembal Wow Jadi kenapa deh bro cek soundnya langsung Nah ini bisa dilihat bro Nah ini bisa dilihat bro Rampnya ya Masih ala ya Terang banget Nah bagi kalian yang mau detailing dan nanaserami coating buat motornya Langsung aja kepoin instagram kita di bagian bawah dari tadi sudah ada Terus mau tanya-tanya juga boleh ya bro Mau masalah detailing bersih-bersih atau cuman bersih mesinnya doang bisa langsung aja kepoin DM instagram kita di kjv underscore auto care atau di instagram saya didi underscore cymex bro Oke see you di video berikutnya Salam Gidro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax